Ya udah ikut-ikut Lari, kalau kita lanjut kayu Jatuh Dilepas dulu semuanya Kamu nyakitin diri kamu sendiri nih Sampai jumpa Siang ini tiba-tiba Bapak Kabak Ops mengumpulkan anggota tim Jaguar Forresta Depok, tim Reserse, Intel, dan Sabara Setelah diambil pengarahan oleh Bapak Kabak Ops, akhirnya tim gabungan ini berangkat menuju ke TKP Titiknya dimana titiknya Dari Sabara suruh nyekat sini Sabara, sebagian sekat sini aja Sabara Sebagian sekat sini Ya udah, ikut-ikut, ikut-ikut Lari, oke, nanti kayu Jatuh Sini jatuh ya, jatuh Jatuh ya, keceklak Ya itu, keceklak Lompat Lompat dia Ambil dari sini ya Ambil dari sini ya Ambil dari sini ya Motor, motornya mana ya? Akhirnya para pelaku dikumpulkan di tengah tenda Lalu diperiksa oleh anggota Reserse Duduk, duduk, duduk Gantian, gantian Buka dulu catat Cek, dompetnya yang mana Dompetnya, kamu punya apa lagi? Sekarang ini minta anggota satu-satu untuk bawa ke kendaraan Kita habis melakukan kegiatan patroli Skala besar Dan kita mendapat informasi Bahwa ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan sabung ayam Kemudian kami cek lokasi memang benar Maka kegiatan patroli kita arahkan ke obyek Dan berhasil mengamankan sekian personil dan berikut ayam-ayam Nah tentu akan kita bawa ke pores untuk melakukan tindak lanjut Tuntutan masyarakat bahwa lokasi tersebut harus steril Dari kegiatan sabung ayam lagi Maka tenda untuk tempat judi sabung ayam Dan juga tempat kandang ayam Kita robokkan Pada saat teman-teman jaguar Merobokkan tenda yang dilakukan Untuk sabung ayam Tiba-tiba saya disampirin oleh anak kecil Yang mengaku bahwa Dari salah satu anak tersebut Orang tuanya diamankan oleh tim gabungan Ternyata anak tersebut tinggal dengan kakek dan neneknya Ternyata anak tersebut tinggal dengan kakek dan neneknya Secara pribadi saya gak tega melihat anak tersebut menangis Melihat bapaknya diamankan oleh tim gabungan dari kores depok Saya berharap ke depan judi sabung ayam ini Tidak akan ada lagi di lingkungan tersebut Yang hanya memburu kesenangan Tidak hanya merugikan diri sendiri Tapi juga keluarga Terus pengakuan anaknya Bapaknya baru sekali ini Melihat sabung ayam ini Pengakuannya seperti itu Tapi gak tahu nanti Setelah dikatakan Dia memang ikut main Atau emang hanya nonton hari ini juga Karena apasnya Depok 0-0 Depok 3 Depok 0-0 Depok 3 Untuk Jaguar dipanggil Pak Binam Sudah-sudah Sudah di 8-7 untuk Jaguar kembali ke obyek Lanjut seluruh Bandung Depok 0-0 Depok 3 Tim Jaguar saya kumpulkan untuk kembali ke TKP Lokasi tempat judi tersebut Dengan perkampungan agak jauh Saat kita mengangkat barang bukti Kendaraan Roda 2 Sekumpulan anak-anak kecil datang menghampiri Dan anak-anak tersebut Mengajak ngobrol yang situasinya Betul-betul akrab Dan tidak merasa ketakutan Pada saat saya memindahkan motor Dari lokasi ke mobil Anak tersebut membantu Walaupun tidak seberapa tenaganya Tapi saya acung jempol buat mereka Semangat mereka untuk membantu petugas gabungan ini Karena menunggu mengangkat motor ke Poresta Depok Seberapa anak dan warga menghubungi kami Dan antusias sekali terhadap tim Jaguar ini Situasi sudah malam dan gerimis Beceh Kita tetap semangat Untuk mengangkat motor-motor tersebut Ke dalam truk Dan kita bawa ke Poresta Depok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!